Intro Inilah aksi saling dorong yang terjadi antara ratusan PKL teras Malioboro II dan Satpol PP di pintu gerbang kantor Wali Kota Yogyakarta Karena kalah jumlah, petugas Satpol PP yang berupaya menahan pintu gerbang guna menghadang masa PKL Malioboro ini akhirnya ikut terdorong dan pintu gerbang berhasil terbuka Para pedagang Malioboro kemudian masuk ke dalam halaman kantor Balai Kota untuk menemui PJ Wali Kota Yogyakarta Dalam kericuan tersebut sejumlah peserta demo yang merupakan ibu-ibu bahkan jatuh pingsan akibat berdesak-desakan dan terdorong Dalam aksinya masa menuntut bertemu PJ Wali Kota agar memberikan solusi atas persoalan penataan lapak teras Malioboro II yang saat ini dinilai tidak baik-baik saja seperti tidak adanya transparansi pendataan ulang pedagang di teras Malioboro II Selain itu, adanya rencana relokasi para PKL teras Malioboro II juga membuat keresahan para pedagang Kita yang di teras Malioboro II itu sedang tidak baik-baik saja Entah baik ekonominya, entah itu infrastrukturnya yang tidak layak Seperti itu takkan tidak pernah, tidak pernah didengarkan Makanya kita beraudensi, kita minta audensi kepada PJ Wali Kota bersurat lima kali Sementara itu gagal bertemu dengan PJ Wali Kota Yogyakarta Para PKL teras Malioboro II tersebut akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan masa yang lebih banyak hingga aspirasi dan tuntutan mereka terpenuhi Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AINews melaporkan Diduga akibat saling ejek bantropkan pendukung calon kepala desa di Cerebon, Jawa Barat Pasca api dipadamkan dan tidak ada asap Pengelola TN BTS membuka kembali kawasan wisata promo Selamat malam, apa kabar pemirsa? TPA Jati Barang, Semarang, Jawa Tengah terbakar Sementara itu di Solo, Jawa Tengah Kantor Kelurahan Mojo Songo, Jebret dimanfaatkan sebagai lokasi pengungsian korban kebakaran TPA Putri Cempo Kebakaran juga terjadi di XTPA Cicabe, Bandung, Jawa Barat yang diduga akibat adanya warga sengaja mempakar sampah Bersama saya, Mir Fasuri Inilah AINews malam selengkapnya